Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung auditorium Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan terdakwa Imron Roshadi kembali dikelar. Pada sidang kali ini jaksa hadirkan mantan rektor UIN STS Jambi, Hadri Hasan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi dengan tersangka Imron Roshadi kembali bergulir di pengadilan tipikor Jambi. Dalam sidang yang dibimpin Ketua Majelis Hakim Yandri Roni beragenda akan mendengarkan keterangan saksi. Ada 6 orang saksi yang dihadirkan di persidangan diantaranya Hadri Hasan, mantan rektor UIN STS Jambi yang juga kuasa pengguna anggaran atau KPA, Johanis, Kepala Biroi Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Junaidi, Ketua ULP Yunan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembangunan Gedung Auditorium UIN STS Jambi, Amelia Puspita Sari, Pengelola Administrasi dan Dokumentasi. Mantan rektor UIN Sultan Taha Jambi selaku KPA menyerahkan semua pekerjaan kepada PPK dan PPSPN. Selaku KPA dirinya merupakan penanggung jawab pengelola anggaran di proyek auditorium UIN Sultan Taha Jambi. Dalam kesaksiannya, mantan orang nomor 1 di UIN STS Jambi tersebut menunjukkan Herman Tony sebagai PPK. Dikarenakan memenuhi syarat serta punya sertifikat, dalam sidang dirinya mengaku tidak ingat dan banyak lupa dikarenakan kejadian tersebut sudah lama berlalu. Namun saat ditanya bagaimana laporan yang diterima atas pemenang lelang atas proyek tersebut, Hadri Hasan mengaku laporan diterimanya hanya sebatas lisan, yang seharusnya ada laporan terkait secara tulisan. Hal tersebut disanggah oleh tim pengacara terdakwa. Ilham mempertanyakan maksud dari Ketua Pogja menemui dirinya hanya untuk mengatakan pemenang lelang secara lisan. Hadri Hasan pun ditanyai terkait pertemuan dengan Junaidi di rumah dinas rektor sempat dibahas siapa pemenang lelang. Namun Hadri Hasan menyangkal pertemuan tersebut. Dirinya mengatakan tidak ada pertemuan. Sebagai KPA dirinya pantas tahu siapa pemenang lelang. Dalam perjalanan pembangunan gedung auditorium UIN STS Jambi ada perubahan anggaran yang dilakukan. Awal perencanaan kampus merincikan Rp40 miliar namun yang disetujui sebesar Rp35 miliar. Di tengah perjalanan ada perubahan anggaran lewat adendum sehingga anggaran berubah menjadi Rp37 miliar.